Berikut ini adalah langkah atau cara membuat kupon undian untuk daging kurban. Ini di aplikasi Microsoft Word. Nah, untuk langkah pertama, kita buka lebih dahulu aplikasi Microsoft Word. Kemudian kita atur untuk lembar kerja. Caranya, teman-teman pilih menu Pack Layout. Kemudian, teman-teman langsung pilih saja. Ini ada tanda panah di bagian pojok kanan bawah. Nah, di sini untuk margin atau batas penulisan teks. Nah, akan saya buat 0,5 cm. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan tanda titik, berarti tanda titik. Agar lebih cepat, ini saya copy saja. Untuk di bagian sebelah kiri, sebelah kanan, kemudian sebelah bawah. Kemudian untuk ukuran kertas, di sini saya menggunakan ukuran folio. Nah, teman-teman cari di bagian menu Paper Size. Apabila tidak muncul ukuran folio atau F4, teman-teman bisa langsung ditulis di bagian bawah. Teman-teman tulis 33 cm. Apabila menggunakan inci, ini 8,5 x 13 inci. Kemudian apabila sudah, klik tombol OK. Klik tombol Ignore. Nah, nanti kurang lebih akan seperti ini. Untuk desain, desain template untuk kurban, ini saya biasa menggunakan Canva. Ini agar lebih cepat dan lebih mudah. Teman-teman bisa buka tab baru atau browser baru. Kemudian silakan buka situs Canva.com. Nah, teman-teman silakan buat akun. Atau kalau sudah memiliki akun, silakan login. Kemudian di sini, ini teman-teman ketik saja kupon kurban. Nah, ada banyak sekali contohnya. Ini tekan tombol Enter saja, biar muncul halamannya. Nah, teman-teman ingin buat yang mana? Untuk saya akan saya gunakan untuk contoh yang ini saja. Kita pilih. Kita pilih menu sesuaikan template ini. Nah, ternyata tadi munculnya seperti ini. Ini teman-teman bisa hapus. Ini apabila dijadikan menjadi satu, nanti akan lebih mudah membuat banyak. Di sini kita buat template ini, ukurannya. Teman-teman pilih menu ubah ukuran. Apabila menu ubah ukuran ini tidak muncul, karena menggunakan yang versi biasa, teman-teman bisa buat desain baru saja. Teman-teman bisa langsung klik di sini, buat desain baru. Ukuran custom. Di sini teman-teman pilih. Untuk cm. Misalkan lebarnya adalah 10 cm. Kemudian tingginya, ini 21 cm. Ingin lebih lebar. Kemudian tingginya, kita buat 10 cm. Klik tombol buat desain baru. Nah, dari sini teman-teman tinggal copy. Kemudian di bagian sini, ini kita tinggal paste. Nah, ini teman-teman sesuaikan. Nah, apabila sudah, dari sini kita tinggal klik tombol buat banyak. Ada di bagian sebelah kanan, eh, kiri. Kemudian di sini, kita masukkan data secara manual. Kita hapus tabel. Nah, agar lebih cepat kita buat. Misalkan di Excel. Kita buat kosong. Ini tanda petik terlebih dahulu untuk membuat angka kosong di depan. Kemudian di bagian bawah. Seperti ini. Ini kurang angka 0. Nah, apabila sudah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, misalkan teman-teman ingin membuat sejumlah seribu kupon. Atau ini sudah terlanjur, kita buat sekalian seribu dua ratus kupon. Nantinya akan lebih cepat dan lebih mudah. Nah, contoh seperti ini. Ini tinggal kita copy. Dari sini. Klik, kemudian tempel. Atau teman-teman tekan tombol Ctrl dan huruf V. Kita klik terlebih dahulu. Ctrl C. Di sini, Ctrl V. Nah, apabila sudah, klik tombol selesai. Kemudian di sini. Ini. Ini. Kita klik kanan. Kemudian klik menu hubungkan. Pilih yang kosong tadi. Kemudian yang di bagian sini juga sama. Hubungkan data. Pilih kosong. Apabila sudah, klik tombol lanjutkan. Klik buat desain. Nah, di sini tadi terseleksi tidak sampai semua. Hanya sampai 229. Nah, di sini apabila sudah, teman-teman buka di bagian awal, home. Ini kita tutup. Nanti akan muncul di bagian samping sini. Kita pilih. Berikut hasilnya. Teman-teman tinggal klik menu bagikan. Klik menu unduh untuk mendownload. Kita tunggu. Nah, apabila sudah selesai di download, teman-teman buka saja dalam bentuk folder. Nah, dari sini. Ini kita copy saja di tempat lain. Agar nanti tidak kesulitan dalam memasukkan di Microsoft Word. Ini misalkan saya buka di folder baru. Di sini. Saya buat folder kupon. Kita paste di sini. Kemudian kita ekstrak di sini. Pilih menu ekstrak here. Nah, kemudian dari sini di bagian Microsoft Word. Kita tinggal menu insert. Pilih menu picture. Kita tentukan letak atau lokasi tempat menyimpan. Tadi ada di folder kupon. Nah, teman-teman tinggal tekan tombol control dan huruf A. Klik tombol insert. Nah, di sini untuk kupon ini tinggal menunggu proses insert hingga selesai. Nah, kita coba cek. Karena tadi dibuat lebih besar, maka untuk insertnya juga akan lebih lama. Berikut hasilnya. Ini akan lebih-lebih cepat dan lebih mudah. Terima kasih. Terima kasih.